Dengan saya, Vyas Lutfi, di DevIndo. Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai mengimport aset untuk web kita. Nah, ini sama dengan flutter yang biasanya, jadi tidak ada perbedaan jauh. Pertama, kita atur untuk si logo dan font. Nah, di sini saya sudah menyiapkan font dan icon atau logonya. Pergi ke direktori web kalian, lalu bikin folder namanya aset. Ini biar sama saja, lalu kita paste si font dan icon ini. Selanjutnya, kita pergi pubsec.jam, kita pergi ke aset ini, kita define tempat si image-nya. Ini uncomment saja, aset kita pergi ke aset seperti ini. Dan kita hapus. Saya bikin global, jadi aset slash saja. Otomatis dia akan mencari image yang ada di aset ini. Selanjutnya, kita define si font. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga karena panjang banget. Saya membuat font di sini, airbnb, dan berbagai macam. Jadi, saya sudah menyiapkan di sini. Matikanya seperti ini. Saya copy, lalu paste di sini. Ini hampir sama persis. Jadi, kalau kalian pakai ini, kalian bisa uncomment ini. Dan kalau tidak, kita bisa membuat sendiri. Saya lihat di sini. Saya bikin aset font seperti ini. Aset font, jadi harus sama untuk directory-nya. Nah, selanjutnya ada pada depedensis. Kita nanti akan membuat web ini secara responsif. Dan saya menggunakan salah satu plugin untuk mempermudah dengan plugin Responsive Builder. Kalian bisa search Responsive Builder ini di pub.dev. Nah, untuk menginstallnya, kita pergi ke install, lalu copy saja depedensisnya. Kita copy, lalu pergi ke yang sebelumnya, dan paste pada Coppertino, di bawah Coppertino icon. Kita tunggu sampai selesai, dan kita sudah menyetap aset-aset yang akan digunakan untuk web kita. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, kita akan memperhatikan halaman Homebase. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!